Pemirsa Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Joyohadi Kusumo menyebut program Makan Bergizi Gratis Prabowo Gibran bukan hanya makan siang, namun meliputi sarapan dan makan siang. Selain itu, untuk mengentaskan kemiskinan, pemerintahan Prabowo Gibran nantinya akan membuat program perumahan massal. Program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan Presiden Terpilih dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Gibran bukan hanya makan siang gratis, namun akan meliputi sarapan dan makan siang. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Joyohadi Kusumo dalam acara Dialog Nasional bertarjuk Program Makan Bergizi mewujudkan SDM Unggul menuju Indonesia Emas 2045 pada Sabtu pagi. Hashim Membantah Program Makan Bergizi Gratis adalah program yang konsumtif. Makan Bergizi Gratis justru bertujuan mengurangi angka stunting dan meningkatkan mutu pendidikan bangsa Indonesia. Kondisi lingkungan dan kondisi gizi ini yang menyebabkan tingginya stunting. Kalau kita lihat, kalau stunting tidak kita tanggulangi dan kondisi-kondisi perumahan kita tidak perbaiki, Mutu dari bangsa Indonesia, nanti tetap kurang bagus dari segi pendidikan. Maka, Prabowo Gibran berniat dan bertekad untuk menanggulah masalah pangan dengan makanan gratis, dengan masalah perumahan. Kita segera akan mulai program perumahan masal, baik di kota-kota besar maupun di pedesaan. Selain program Makan Gizi Gratis, pemerintahan Prabowo Gibran juga akan mengentaskan masalah kemiskinan dengan program perumahan masal. Dari Jakarta, Fatima Albar, Andri Panca, TV One, mengabarkan.